tiga papan tahu pakai delapan delapan apa itu namanya halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya lagi ada di rumah ibu majikan saya saya lagi bantu beliau ngasinin tahu tahu digarmin katanya beliau mau bikin tofulu tofulu itu apa ya di sini ada contohnya tapi sudah dimakan ya tofulu ini bisa buat pendamping makanan seperti bubur atau mau makan deging itu bisa ya nanti kalau sudah digaramin didiamkan dulu selama dua hari baru melakukan proses selanjutnya jadi seperti ini teman-teman ngasih garamnya itu jangan terlalu tebal kalau terlalu tebal nanti tahunya terlalu asin samping kanan kiri atas bawah itu harus rata ini tahu yang sudah dikasih bareng jadi empat bok ya nah hari ini saya kesini lagi ya saya disuruh nyuci beras berasnya beras seperti ini beras tapi warnanya sudah seperti ini ya mungkin sudah diolah terus sama kedelek tuh ini nanti buat sampuran dengan tahu puluh mau saya cuci dulu terlihatin ini bentuknya seperti apa karena sudah diolah ya kedelek dan warnanya seperti ini ya ved umm hai 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 nyucinya enggak boleh terlalu bersih ya isinya saja ini kedelainya tadi juga dicucinya cuma sebentar saja ya kalau nyucinya terlalu lama atau terlalu bersih nanti enggak asin terus mau dijemur hari ini panasnya bagus jadi cepet kering tapi harus sering di aduk-aduk dibolak-balik nah sekarang saya mau nyuci ini toplesnya dulu toplesnya bentuknya seperti ini dari kaca kecil ya sedang nanti ini buat tempat tofulu ada tutupnya tutupnya mungkin dibawah ya ini nyucinya cuma dikocok-kocok saja teman-teman ini panci besok buat bukus aku bola jadi tahunya itu besok harus dikukus dulu pakai panci ini tahu yang kemarin saya kasih garam sekarang sudah dua hari terus mau saya cuci kalau sudah sudah dicuci di apa dijemur tapi nyucinya enggak sampai bersih banget ya cuma dikocok air saja tahunya ini harus dicemur sampai kering teman-teman terus dibolak-balik ya kalau sudah sudah diasinkan ini agak keras nah sekarang kita mau bikin airnya pakai bulat sama mijo- 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 saya nggak bisa bikin ya ngajarin air yang ngajarin air ditimbang dulu gulanya ini sama mijo dicampur jadi satu tadi ini bikin kuahnya tiga papan tahu pakai delapan botol mijo- mijo itu arak beras terus gulanya itu pakai lima kilo kita aduknya sampai rata ya teman-teman warnanya jadi seperti ini sampai gulanya itu larut nah ini tahu yang kita jemur teman-teman warnanya sudah berubah ya warnanya merata jadi kecoklatan seperti ini di sini sekarang cuacanya itu panas sekali jadi kita setiap satu jam satu kali balik tahu ini supaya cepat kering terus untuk teksturnya juga jadi lebih keras seperti ini ya beda dengan tahu yang belum diolah mendut-mendut jadi kalau teksturnya sudah seperti ini warnanya sudah berubah berarti tandanya sudah kering lalu siap dikukus untuk proses selanjutnya kita disini ngukusnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit setelah dikukus tahunya kita angin-anginkan dulu supaya cepat dingin sampai benar-benar dingin baru kita tata di dalam toples nah sekarang kita mau nata tahunya ini toplesnya kita pakai toples yang seperti ini terus ini apa kuah yang tadi kita bikin ya terus ini kedelainya kedelainya ini kita apa ya pas jemur harus sampai benar-benar kering buka seperti ini ya tuh ini kan sampai membuka harus sampai benar-benar kering ini berasnya yang ini beras merah namanya hongju nah ini tahunya yang sudah kita kukus tadi kalau sudah dingin baru kita masukkan ke dalam toples ini ada cabai tadi request dari majikan saya katanya minta tofu lu yang pedas ya cara cara natanya seperti ini ya di tata 4 4 potong 2 3 3 4 terus kita kasih kedelainya ini kasih berasnya terus terus kita tambahin lagi atasnya sampai 4 baris ya sampai 4 lapis dari mulai yang kosong ini terus kita tambahin lagi yang sebelah sininya terus sebelah sini ya terus yang sebelah sini tahunya itu harus posisi tidur jangan miring terus kita kasih kedelainya lagi berasnya setiap baris kita kasih kedelai sama beras ya ini sudah empat baris ya nanti tinggal dikasih airnya lalu ditutup kita disini nambahin pakai plastik yang baru atau yang bersih supaya lebih rapat dan tidak ada angin yang masuk nah kemarin kita bikin Tofulu nya itu ada tiga varian rasa ya pertama yang pedas itu request dari majikan saya yang kedua itu rasa asin yang ketiga Hongji yang merah itu karena dikasih beras merah yang namanya Hongji jadi warnanya menjadi merah nah Tofulu ini ditaruh dulu atau disimpan dulu selama 45 hari baru bisa dimakan kita bikin Tofulu ini kalau nggak salah kemarin tanggal 18 bulan 4 boleh dimakannya itu tanggal 2 bulan 6 baru bisa dimakan ya terus Tofulu ini juga bisa ditaruh dalam jangka waktu lama ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sekarang masih ada disini di Taiwan yang mungkin majikan kalian ada yang senang dengan Tofulu bisa bikin sendiri di rumah ya ini saya juga belajar dari ibu majikan perempuan saya setelah saya belajar saya sharing ke kalian siapa tahu kalian membutuhkan ya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye tadi ini bikin kuahnya salah harusnya tiga papan tahu pakai delapan delapan apa itu namanya pabeng pabeng tadi kita bikin kuahnya itu salah ya harusnya tiga papan tahu pakai delapan botol mijo mijo itu arak beras terus gulanya itu pakai lima kilo gulanya pakai lima kilo ya saya pakai tudung ada anak kecil di belakang saya nah karena sekarang kan panas banget saya mau balik apa itu kedelek yang tadi dijemur terus tadi saya dibeliin tudung itu pakai ditutup ini ya soalnya kan ada laler siapa ini ini anaknya adik majikan perempuan saya tidak ay ay itu yang dulu pernah bantu saya jaga nenek waktu itu terus berhenti bantu saya jaga nenek karena beliau lagi isi perutnya lagi hamil nah inilah dia sudah gede sekarang yuk cepat panas sepol tadi saya dibeliin ini tudung sama simba ini 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 jangan sepul 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 jangan sepul